Pada awal-awal mukaddimah, beliau mengatakan bahwasannya Allah SWT telah memutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil'alamin, sebagai penyebar rahmat di kalangan alam semesta. Kemudian juga umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW dijadikan umat yang wasata, umat yang wasat, umat yang pertengahan. Apa arti umat wasata? Yaitu udulan, la yamiluna anil haqqi. Umat yang udul, umat yang jauh dari kemaksiatan, umat yang jauh dari kefasikan. Mereka tidak menyimpang dari al-haqq. Tidak melakukan perbuatan yang hulu dan tidak melakukan perbuatan jafak. Tidak berlebih-lebihan dalam satu perkara dan tidak meremehkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dikatakan oleh al-syeikh hafizullah ta'ala bahwasannya hulu dan jafak adalah dua perkara yang dilarang dalam agama Islam. Kemudian dikatakan oleh shaykh bahwasannya di kalangan umat Islam terdapat satu kelompok yang mereka sangat bagus sekali dalam menerapkan al-wasatiyah. Dalam menerapkan sifat wasat. Baik dalam perkataan, perbuatan, ataupun iktiqat. Siapakah mereka? Dikatakan oleh shaykh Abdul Salam bahwasannya mereka itu adalah ahlu sunnah wal jama'ah. Siapakah mereka ahlu sunnah wal jama'ah? Mereka adalah orang-orang yang berusaha menerapkan agama Islam dalam segala perkara mereka. Dengan tujuan untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, petunjuk para khulafa al-rasyidin. Dan mereka berusaha benar-benar untuk menerapkan al-quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Maka mereka adalah orang yang pertama kali dalam menerapkan ahlu sunnah wal jama'ah adalah orang yang pertama kali menerapkan sifat wasatiyah. Seandainya agama Islam ini semuanya makna wasat yang terdapat dalam agama Islam disebutkan, maka nisaya ahlu sunnah wal jama'ah adalah sebuah kelompok, adalah kelompok dari orang-orang yang berusaha dan paling besar prosentasenya dalam melaksanakan wasatiyah, dalam sikap wasat. Kemudian dikatakan juga oleh shaykh Abdul Salam, hal ini dikarenakan bahwasannya Allah SWT telah menjadikan umat ini adalah umat yang terbesar. Ahlu sunnah wal jama'ah adalah umat yang terbaik. Karena mereka adalah salah satu atau satu-satunya kelompok yang berusaha menerapkan dan merealisasikan penerapan al-quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada perkataan yang sangat bagus disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Raja As-Suhaymi, Hafizullah Ta'ala menukil dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah tentang kedudukan ahlu sunnah wal jama'ah dibandingkan dengan al-firak-firak atau firak al-islamiyah yang lainnya, kelompok-kelompok Islam yang lainnya. Bahwasannya ahlu sunnah wal jama'ah adalah berada di tengah-tengah di antara firak-firak yang ada. Ini firak-firak sesat yang ada. Di antara firak yang ada, mereka di antaranya adalah yang bersifat hulu dan ada yang bersifat meremehkan. Satu contoh misalnya mereka bersifat hulu dalam masalah dosa besar. Sebagian mereka mengatakan bahwasannya fa'ilul kabirah finnar. Mereka mengatakan atau kelompok yang hulu mengatakan bahwasannya orang yang melakukan dosa besar masuk ke dalam neraka. Ini kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Sebagian kelompok yang lain mengatakan bahwasannya Bahwasannya iman itu tidak terpengaruh oleh dosa sedikitpun. Ini adalah kelompok yang meremehkan tentang dosa besar. Ini iman sabit. Iman itu sesuatu yang tetap. Tidak berubah-rubah. Walaupun pelakunya atau pemiliknya, ini sahibul iman tadi itu, seorang mu'min itu melakukan dosa besar atau melakukan maksiat, maka imannya tetap. Dan iman itu syai' wahid. Maka iman anda adalah seperti iman Nabi SAW dan iman anda seperti iman para malaikat. Adamun ahlu sunnah wasatun baynahuma. Dia berada di tengah di antara keduanya. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasannya al-imanu yang kusu wa yazidu wa yang kus. Yaitu bisa naik dan bisa turun. Demikian, itu di antara sifat wasat dari ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi masalah iman atau dosa besar. Demikian juga di antara mereka ada yang menyikapi qadar secara berlebihan. Sehingga di antara mereka mengatakan bahwasannya manusia itu menentukan perbuatannya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk mengatur manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui segala perkara yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Aula'il qadariyah. Hula'il qadariyah. Mereka adalah orang-orang hula' dari kelompok qadariyah. Demikian juga sebagian kelompok muslim, firak ad-dalah yang disebut dengan jabriyah, mengatakan bahwasannya manusia sama sekali tidak memiliki kehendak. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah wasatun baynahuma. Berada di tengah kedua-duanya. Bahwasannya mereka mengatakan, ahlu sunnah mengatakan bahwasannya semua telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi manusia tetap memiliki kehendak. Tetap memiliki kehendak. Dia bebas untuk berbuat apa saja. Akan tetapi yang terjadi semuanya adalah telah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan irodah kauniyah qadariyah. Dengan irodah kauniyah qadariyahnya. Kemudian, syekh mulai mengatakan atau masuk ke dalam masalah ahlul haq atau ahlu sunnah wal jamaah. Di sana disebutkan memiliki beberapa nama. Di antara nama dari ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlu sunnah. Kemudian juga ahlu sunnah wal jamaah. Dan al-firqah al-najiyah. Dan al-ta'ifah al-mansurah. Kemudian juga ahlu hadith wal-athar. Semua nama-nama ini adalah mustamad datun minan nusus si syariyah. Diambil dari nas-nas syariah. Kemudian, tatkala banyak sekali kelompok-kelompok yang menamakan dirinya menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Maka saat itu perlu kita membedakan atau perlunya ahlu haq. Membedakan dirinya dari kelompok-kelompok sesat yang ada. Sehingga mereka kemudian menyebut dirinya, memberikan nama kepada dirinya dengan salafiyin. Yani salafiyin. Mereka menyebut dakwah yang mereka lakukan dengan dakwah salafiyah. Dengan dakwah salafiyah. Dan yang dimaksud dengan salaf adalah salafu soleh. Salaf adalah salafu soleh. Yaitu para sahabat dan tabi'ud tabi'in. Atau tabi'in dan tabi'ud tabi'in. Wa man tabi'ahum bi'ahsan ila yawmiddin. Kemudian dikatakan juga disebutkan pada kesempatan pagi hari tadi. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti as-salaf. Yaitu para as-sahabat. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT. Ikutilah jalan orang yang inabah. Kembali kepadaku. Dan dikatakan bahwasanya. Dan semua sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang munib. Orang-orang yang kembali kepada Allah SWT. Sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti petunjuk atau jalan para sahabat. Ditambah lagi mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Karena orang yang munib. Orang yang kembali kepada Allah. Berarti orang yang mendapatkan hidayah. Dan Allah SWT memberikan petunjuk menuju jalannya. Kepada orang-orang yang melakukan inabah. Dan para sahabat adalah orang-orang yang melakukan inabah. Ditambah lagi bahwasanya orang-orang dari kalangan sahabat. Jadi para sahabat. Sabiqunal awaluna minal muhajirina wal ansar. Orang-orang yang pendahulu kita. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Dikatakan oleh Allah SWT. Radiyallahu anhum waradu'an. Mereka telah diridai oleh Allah SWT. Dan mereka ridha kepada Allah SWT. Kemudian juga dikatakan bahwasanya. Bahwasanya penamaan seseorang dengan salaf. Itu sama saja penamaan seseorang dengan sunnah. Sehingga boleh saja seorang mengatakan. Bahwasanya ahlu sunnah itu adalah sunni. Yaitu pengikut sunnah. Sebagaimana seorang boleh juga mengatakan dirinya. Atau mengatakan orang yang mengikut sunnah sebagai salafi. Dua-duanya ini adalah sama. Karena salaf atau salafi itu adalah orang yang mengikuti sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf. Dan menisbahkan dirinya kepadanya. Pada bagi hari saya katakan. Dan merasa mulia. Yang benar. Itu sama dengan intasabah. Dan menisbahkan dirinya kepada ahlu sunnah. Bahkan wajib baginya untuk menerima hal itu dari dia. Menerima hal itu dari dia. Karena sesungguhnya madhab salaf tidaklah ada kecuali kebenaran. Kemudian Syekh mengatakan bahwasannya saya memperpanjang perkataan dalam masalah ini. Dikarenakan banyak orang-orang atau sering kita dengar atau sering kita baca orang-orang yang mencela tentang da'wah salafiyah dan penamaan dengan salafiyah. Dan mengatakan bahwasannya salafiyah itu sama dengan hizb-hizb yang lain. Padahal kita katakan hal ini adalah tidak benar. Dan mereka mengatakan bahwasannya Syekh Muhammad Al-Lima Muhammad bin Abdul Wahab adalah perintis da'wah salafiyah. Ini adalah tidak benar. Karena sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satu da'i penerus dari perjalanan da'wah salafiyah yang sudah ada. Sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w. Demikian juga tentang Al-Mamlaqah al-Arabiyah al-Su'udiyah. Mereka itu adalah negara yang berdasarkan madhab salaf dan bukan wahabi. Dan bukan wahabi. Sebagaimana dikatakan oleh pendirinya yaitu Al-Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Su'ud. Beliau mengatakan dalam khutbah dalam hajinya tahun 1365. Dia mengatakan Saya adalah seorang salafi dan adik akidah saya adalah akidah salafiyah. Dan saya berjalan sesuai dengan konsekuensi tuntutan dari Al-Quran dan sunnah. Kemudian dia juga mengatakan Rahimahullahu ta'ala Raja Malik Abdul Aziz Abdul Rahman al-Su'ud. Beliau mengatakan bahwasannya sebagian orang mengatakan bahwasannya kita. Yaitu orang-orang di Saudi Arabia. Dikatakan bahwasannya orang-orang Arab itu wahabi. Wal haqiqah padahal sesungguhnya kita ini bukan wahabi. Inna na atau annana salafiyun. Kedah ini adalah salafi. Yaitu yang mengikuti dakwah salaf. Bukan mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya sekedar meneruskan, meneruskan saja. Muhafiduna ala dinina. Kita berusaha menjaga agama kita. Dan kita berusaha mengikuti sunnah. Ajaran Allah dan ajaran Rasulnya SAW. Dan tidak ada di antara kita dan di antara kaum muslimin. Yaitu pegangan kita sama. Yaitu Al-Quran dan sunnah. Tidak wajib yang lainnya. Yang wajib bagi kita yang kita jadikan pegangan adalah Al-Kitab dan Al-Sunnah. Kemudian Syekh Abdul Salam mengatakan. Maka negara Arab Saudi berdiri di atas agama Islam yang hak. Yang terbangun di atas Al-Kitab dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salaful umma. Oleh sebab itu politik di negara Arab Saudi dikatakan dengan Al-Hikmah dan Adel. Dan mereka sangat bertoleransi terhadap madhab-madhab fikih yang terakui. Jadi madhab Imam Syafi'i, madhab Abu Hanifa, dan madhab Imam Ahmad, dan juga madhab Imam Malik. Mereka menerima semua madhab. Sebagai bukti bahwasannya mereka menerima semua madhab. Dikatakan oleh Syekh bin Syekh As-Suhaymi. Beliau mengatakan. Oleh sebab itu, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaymi. Oleh sebab itu, maka mahasiswa-mahasiswa kuliah syariah di kerajaan Arab Saudi, mereka mempelajari fikih imam-imam yang empat. Fikih imam-imam yang empat. Yani fikul mukhoran. Fikih perbandingan madhab. Itu dipelajari. Salah satu mukhoror yang diajarkan di kuliah syariah adalah bidaya tul-mujtahid. Bidayat tul-mujtahid. Itu dipelajari. Dan itu juga dipelajari di pondok-pondok Indonesia. Sama sebagaimana juga dipelajari di Al-Mamlaqah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi sama. Kalau dikatakan bahwasannya Mamlaqah Al-Arabiyah yang dipelajari hanya madhab hambali. Tidak. Tidak benar. Yang dipelajari adalah semua madhab. Akan tetapi mereka merojihkan satu pendapat tidak berdasarkan taklid madhabi. Akan tetapi itiba uddailin. Maka terkadang ketika para mahasiswa mempelajari fikih mukhoran. Terkadang mereka merojihkan satu pendapat yang disitu notabene adalah perkataan Abu Hanifah. Terkadang mereka merojihkan satu pendapat yang notabene itu adalah pendapatnya Imam Malik. Terkadang mereka merojihkan pendapatnya Al-Imam As-Syafi'i. Dan terkadang mereka merojihkan pendapatnya Imam Ahmad. Tujuan mereka adalah dalil. Jadi bukan hanya sekedar taklid madhabi. Ini sangat menarik sebetulnya. Ini adalah sangat menarik. Sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya lulusan-lulusan. Apa namanya? Al-Mamlaqah Al-Arabiyah Al-Saudiyah. Mereka diajari taklid atau fanatik kepada madhab hambali. Tidak benar. Semua madhab dibelajari. Oleh sebab itu dikatakan di sini. Mereka membelajari madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan juga Al-Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad. Terlebih lagi di Universitas Islam Al-Madinah. Jadi di Jamiah Islamiyah Madinah. Karena perbedaan yang terdapat atau yang terjadi di antara madhab-madhab yang ada ini. Laisa fil-Aqidah. Bukan perbedaan Aqidah. Sehingga semua dipelajari. Akan tetapi perbedaan yang terjadi adalah masalah furuk fiqhiyah. Ini perbedaan masalah fikih. Jadi ini adalah sesuatu yang ringan. Sampai-sampai dikatakan di sini. Bahkan Raja Kerajaan Arab Syaudi mengatakan. Jalan yang kita tempuh adalah jalan salafu as-salih. Kita sama sekali tidak mengkafirkan seorang pun. Kecuali orang tersebut telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak akan mengkafirkan seorang pun. Kita tidak akan mengkafirkan siapa saja. Kecuali orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi di sana ada do'abit. Ada do'abit bahkan ya. Ada do'abit. Ada kaidah-kaidah dalam mengkafirkan seseorang. Kan sering ada perkataan bahwasannya wahabi. Orang-orang salafi. Itu adalah orang yang paling mudah mengkafirkan seseorang. Tidak. Seperti kita katakan bahwasannya. Ahlusunnah. A'arafuhum wa'aklamuhum billah. Wa'arhamuhum bilhal. Ahlusunnah adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Dan paling rahmat kepada makhluk. Ahlusunnah paling rahmat kepada makhluk. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. A'ulah adalah Ahlusunnah. Bahkan Rasulullah SAW adalah kepala dari Ahlusunnah. Kemudian juga para sahabat. Mereka tidak mudah-mudah mengkafirkan seseorang. Demikian juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian juga imam-imam kita sampai masyayikh kita. Tidak mudah sama sekali mengatakan kafirnya seseorang. Lihat bagaimana Al-Imamu Ahmad misalnya. Yang dia dijuluki sebagai Imam Ahlusunnah wal-Jamaah. Yang dia mengatakan bahwasannya mankola bi'annal-Quran kalamu'a. Bi'annal-Quran makhluk wa'uwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk maka dia kafir. Tapi raja di zaman dia, ya, khalifah di zaman dia, siapa? Al- siapa? Di zamannya Imam Ahmad? Al-Ma'mun, ya. Al-Ma'mun. Khalifah Ma'mun di zaman dia. Dia mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Dan menyebarkan madhab dia. Tapi, ya, ketika disiksa, ketika disiksa, Imam Ahmad bahkan sama sekali tidak mengkafirkan dia. Dia mengatakan, ya amiral mu'minin. Ketika didesak Imam Ahmad oleh khalifah Ma'mun untuk mengatakan bahwasannya, ya, Imam Ahmad. Katakanlah bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, katakan. Ya, katakan Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya, amiral mu'minin. Wahai amiral mu'minin. Dia tidak mengatakan, ya, amiral dhalal. Ya, ya, kafarat al-fasiqin. Tidak. Tidak, sama sekali tidak. Dia mengatakan, ya, amiral mu'minin. Ya, wahai pemimpin yang orang, orang yang beriman. Padahal dia dengan mudah saja mengatakan mungkin, kalau memang akidah dia semacam itu, dia akan mengkafirkan orang. Tapi tidak, lihat Imam Ahlusullah tidak mudah-mudah mengkafirkan orang. Ya, tidak mudah-mudah mengkafirkan orang. Masih dipanggil amiral mu'minin. Datangkan kepada saya satu dalil dari Al-Quran atau satu dalil dari As-Sunnah. Sehingga saya akan mengambil perkataan yang kamu anjurkan. Maka terdiam Al-Ma'mun. Ya, lihat bagaimana Imam Ahmad. Sampai ulama sekarang ini, para masyayah sekarang ini tidak mudah-mudah mengkafirkan orang. Coba, datangkan masyayah dari Saudi yang masyur, yang ma'ruf, yang muktabar, yang diakui maksudnya. Bukan hanya sekedar da'i, seorang da'i yang dipenuhi dengan semangat. Datangkan mereka dan tanya tentang negara Indonesia. Apakah negara Indonesia negara kafir atau negara muslim? Mereka akan mengatakan negara muslim. Ya, akan tetapi para syabab disini seperti saya katakan tadi. Mereka cepat-cepat mengatakan bahwasannya negara Indonesia adalah negara kafir. Naudzubillahi minalik. Lihat, bagaimana seorang ahlu sunnah wal-jamah tidak mudah-mudah mengkafirkan. Tidak mudah-mudah mentabdiq. Tidak mudah-mudah mentafsid. Ya, karena tabdiq dan tafsid itu hukumnya sama dengan takfir. Ini ada bawah abidnya. Tidak gampang mengatakan seperti itu. Taib. Dikatakan disini oleh Malik Abdul Aziz. وَالَّذِي نَمْشِيْ عَلَيْهِ وَطَرِيْقُ السَّلَفِ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا Kita tidak akan mengkafirkan seseorang. إِلَّا مَنْ كَفَرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Kecuali apabila sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. وَلَيْسَ مِنْ مَذْهَبِ مَذْهَبٍ سِوَ مَذْهَبِ السَّلَفِ الصَّلِحِ Kemudian dikatakan وَلَا نُأَيِّدُوا بَعْضَ الْمَذْهِبِ عَلَى بَعْضِهَا Dan kita tidak akan mendukung satu madhab di atas madhab yang lainnya. Yang dimaksud madhab yang pertama adalah madhab dalam masalah usul. Dalam masalah akidah. Tidak ada madhab yang benar. Kecuali madhab salafu as-salih. Sedangkan yang dimaksud madhab yang kedua ini وَلَا نُأَيِّدُوا بَعْضَ الْمَذْهِبِ Adalah madhab dalam masalah fikir. Kita tidak akan mengunggulkan satu madhab di atas madhab yang lainnya. فَأَبُوا حَنِفَهُ وَمَالِكُنْ وَالشَّافِئِ وَابْنُوا حَنْبَلٍ أَإِمَّتُنَا Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad Semuanya adalah Imam kita. Ini adalah perkataan dari Raja Malik Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Syafi'i. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Al-Suhaymi وَهُوَ كَلَامٌ نَفِيسٌ Ini adalah perkataan yang sangat berharga. يُمَثِّلُ الْمَعْنَ الصَّحِيحَةَ لِسَّلَفِيَّةِ Dia itu menggambarkan makna yang benar dari madhab salaf. الَّذِي هُوَ الْمَعْنَ الصَّحِيحِ لِلْإِسْلَامِ Dan itulah makna Islam. Yani Islam adalah madhab salafu' as-salah. Dan Islam adalah sebuah ajaran yang menghormati para ulama. لِأَنَّ الْعُلَمَا وَرَسَةُ الْأَمْبِيَةِ Karena ulama itu adalah pewaris para para nabi. Nah, kemudian Sheikh Abdul Salam Al-Suhaymi mengatakan وَفِي هَذِهِ الْأَوِنَةِ وَفِي هَذِهِ الْأَوِنَةِ Dan pada masa sekarang ini يَتَعَرَّضُ الْإِسْلَامُ أُمُومًا Maka Islam secara umum وَالْمَمْلَكَةُ عَرَبِيَةُ السُّعُدِيَةُ Dan juga kerajaan Arab Saudi secara khusus يَتَعَرَّضُ Menghadapi Nanti insyaAllah akan saya terjemahkan Islam pada zaman sekarang ini Islam secara umum Dan kerajaan Arab Saudi Serta da'wah salafiyah secara khusus يَتَعَرَّضُ Terancam dan menghadapi إِلَفْتِرَاِينَ Yani perkataan-perkataan dusta Mereka menghadapi Kedustaan-kedustaan وَذُلْمِنْ Dan kedaliman-kedaliman وَتَشْوِيهِنْ Dan pencemaran nama baik وَقَلْبِنْ لِلْحَقَائِقِ Dan pemutar balikan fakta قَلْبِنْ لِلْحَقَائِقِ مِنْ قِبَلِ بَعْدِ السَّاسَةِ Dari sebagian sasah Media elektronik Media elektronik وَالْقُتَابِ الْغَرْبِيِّينَ Dan para penulis-penulis barat Kafir tentunya Dan orang-orang yang memiliki Dan mengambil pemikiran orang-orang kafir وَالْمُعَدِينَ لِلْإِسْلَامِ Yang mereka ini Orang-orang yang memusuhi agama-agama Islam Cenggot dimusuhi Katanya itu adalah apa? Adalah Budaya Budaya barat Kemudian Jilbab dimusuhi Karena itu adalah Jenggot katanya budaya Arab Kemudian Jilbab Dan Apa namanya Cadar dimusuhi Karena mereka mengatakan itu adalah budaya Budaya Arab Terus kalau kita kan Memang kenapa kalau memang itu adalah budaya Arab Kenapa kalian tidak memusuhi makan sambil berdiri Standing party Standing party Bahkan mungkin nanti bukan hanya standing party Apa? Running party Lari-lari Pesta sambil lari-lari Makan-makan sambil lari Tidak tahu sudah ada atau belum Kenapa tidak Ngatakan Itu budaya barat Kenapa tidak kalian musuhi? Memang ada apa dengan Arab Sedikit-sedikit Kok kalian probi sekali dengan kata-kata Arab Wong al-Quran kalian itu juga bahasa Bahasa Arab Kenapa kalian probi dengan kata-kata Arab? Kalau memang itu budaya Arab Dan budaya yang baik Kenapa tidak kita terima? Tapi kenapa kalian bantah demikian saja? Dan kalian terima malah budaya barat Makan pakai tangan kiri Jenggotnya dipotong Kumisnya dipanjangkan Itu budaya-budayanya orang barat Kemudian makan sambil berdiri Kemudian yang perempuan Pakaiannya semakin naik ke atas Sementara yang laki-laki Pakainya semakin turun Turun ke bawah Kemudian dari tahun ke tahun Semakin bertambah miskin Dengan semakin ketatnya pakaian Yang dikenakan oleh wanita Masa kini Masa kini Dan seterusnya Maka dikatakan disini Ada pemutar balikan fakta Ada pemutar balikan fakta Yang dilakukan oleh media-media elektronik Dan juga media masa Kutab Buku-buku dan yang lainnya Dimana Orang-orang Zionis Itu berdiri di balik mereka Orang-orang Yahudi Zionis Suhiyuniyah Itu orang-orang Zionis Zionis ini memang sumber Malapetaka Mereka itu membuat Kerusakan Di seluruh agama Bukan hanya dalam agama Islam Mereka merusak dengan masuknya Abdullah bin Sabah Dan mengaku sebagai orang Islam Padahal dia itu adalah orang Orang Yahudi Masuk menjadi Seorang yang bernama Abdullah bin Sabah Dia orang-orang Yahudi Dia orang-orang Yahudi Kemudian dia mendirikan agama Syiah Yang dinisbahkan kepada Islam Didirikan agama Syiah Yang dinisbahkan kepada agama Islam Walaupun Orang-orang Syiah Tidak akan mengakui Adanya tokoh yang namanya Abdullah bin Sabah Karena kalau sudah diakui Terbongkar semua Rentetan sejarah mereka Tapi itulah sejarah Kemudian juga Yahudi pula Yang merusak Kristen Yang adanya Trinitas Trinitas itu adalah Hasil kerjanya orang-orang Yahudi Awalnya mereka adalah Mewahidin orang-orang Di zamannya Nabi Isa Kemudian muncullah Orang Yahudi Yang bernama Paulus Paulus Itulah yang merusak Agama Agama Kristen Sekarang ini diagung-agungkan Oleh orang Kristen itu sendiri Kemudian dikatakan disini Dan mereka ini didukung oleh Suhyuniyah Orang-orang Zionis Antek-anteknya Yahudi Demikian juga mereka Didukung dalam Kedoliman dan kebohongan mereka Oleh orang-orang yang Orang-orang yang terpengaruh Kepada Pemikiran mereka Fi Ba'dil Buldan Di beberapa Negara Ya Banyak negara Ya Banyak negara Begitu mendengar Da'wah Salafiyah Maka dikatakan Da'wah Salafiyah Adalah pengikutnya Yahudi Aina nahnu minal Yahud Ya Mana kita ini Dengan Yahud Yahudi diseberang sana Kita diseberang Seberang sini Dikatakan Bahwasanya Da'wah Salafiyah Adalah da'wah pengikut Yahudi Na'udhu Billahi Min Thalik Akan diadakan Peradilan dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita semua Akan berdiri dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita akan Tuntut Bahwasanya orang-orang Yang mendakwakan Tauhid Mendakwakan Sunnah Dikatakan sebagai pengikut Yahudi Ini adalah tuduhan Yang sangat-sangat Tidak Tidak dibenarkan Subhanallah Sampai saya ingat Kisah seorang teman saya Kana tilmi dan li Illana Fi ma'had Dia itu dulu Seorang santri Di ma'had Kemudian sekarang Giat sekali dalam Mendebat Orang-orang Apa namanya Orang-orang syiah Sampai ada seorang Istri Dari pembesar syiah Di Indonesia Dia Bertekat untuk Menuntut Ah ini tadi Kepengadilan Karena merasa Apa? Merasa bahwasanya Nama baiknya Dicemarkan Kok bisa begitu? Nah Ah ini mengatakan Bahwasanya Fulanah Fulanah Istri pembesar syiah itu tadi Adalah pelacur Dia itu adalah apa? Pelacur Akhirnya Ah ini tadi Diserbu Dan diserang Kamu berani mengatakan Si Fulanah pelacur Atau saya pelacur Akan saya Tuntut Di pengadilan Apa kata Ah ini? Kalau kita mungkin sudah Gini Jawabannya luar biasa Silahkan Tuntut saya Tapi sebelum Anda menuntut saya Saya akan Menuntut kalian Kok bisa? Karena kalian telah Menganggap Ibunda Aisyah Sebagai pelacur Saya akan Tuntut anda Sebelum anda Menuntut saya Subhanallah Lihat bagaimana Orang-orang syiah Mereka berusaha Menjelek-jelekkan Agama Islam Kemudian Ini orang-orang yang Pemikirannya Itu tadi Ibunda Istri dari Pembesar syiah Tadi itu orang yang Kemakan pikiran Akhidah dia Dengan akhidah Akhidah syiah Sampai dia mengatakan Bahwasannya Ibunda Aisyah itu Pelacur Makanya Akhidah ini Berani mengatakan Demikian Bahkan Anti yang Pelacur Andalah yang Pelacur Ketika Aghidah ditutup Dia mengatakan Silahkan tutup saya Tapi saya akan Menuntut anda Di pengadilan Karena anda telah Mencemarkan nama baik Ibunda Aisyah Ini adalah Kena pasal Pasal perusahaan Nama baik Agama ini Kena ini Ibunda Aisyah Dituduh Pelacur Subhanallah Ini berani sekali Akhirnya saya Masya Allah Ini hebat sekali Masya Allah Mudah-mudahan Allah Yusabit Allah mudah-mudahan Memberikan kekokohan Kepada dia Sampai beliau Teman kita ini Menantang Mubahalah Ya Seorang Pembesar syiah Di Indonesia Sampai ditantang Mubahalah Tapi namanya Seperti itu Biasanya Biasa Nanti tuduhannya Macem-macem Biasa Wahhabi Senangnya Mubahalah Dikit-dikit Mubahalah Dikit-dikit Mubahalah Karena memang Tidak bisa diajak Sumbernya kita itu Beda dengan mereka Kalau mau dialog Itu sumbernya Harus apa Sama dulu Anda sudah ikut Pelajaran Siapa Al-Ustadz Firanda Bahwasanya hadis Di kalangan mereka Adalah riwayatnya Apa Himar Kan gitu Hadis keledih Dari keledih Dan keledih Umurnya berapa tahun Masya Allah Kan gitu Kita adalah hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gak ketemu Kemudian Al-Quran kita Adalah Al-Quran Yang ditulis Di Mushaf Usmani Yang kita baca ini Sedangkan Al-Quran mereka Bukan Al-Quran ini Kata mereka Bahwasanya kita memiliki Al-Quran Mushaf Fatimah Tiga kali dari Al-Quran Yang ada sekarang ini Yang dipegang Di tangan Ahlu Sunnah Dan tidak ada Satu huruf pun Subhanallah Tidak ada satu huruf pun Yang tercantum Yang tercantum dalam Al-Quran Berarti gak tahu Pakai huruf apa Subhanallah Arab Jelas Tidak Satu huruf Tidak mungkin Tidak ada satu huruf pun Subhanallah Ya ini Gak tahu Al-Quran Berbahasa apa itu Kalau kata Ustadz Arifin Kemungkinan Bahasanya adalah Ibrani Kemungkinan adalah Bahasa Bahasa Ibrani Al-Quran diturunkan Dengan bahasa Arab Ini Al-Qurannya Siapa diturunkan Dengan bahasa Ibrani Dan begitu Allah Ta'ala Alam Qayt Jadi dakwah salafiah itu Dituduh sebagai Dakwah yang Yang pokoknya Dijelek-jelekan Kemudian Banyak berita-berita Palsu tentang dia Kemudian Dicemarkan Nama buruknya Kemudian Fakta-fakta Diputar Diputar balikkan Sejarah Berdarah Dakwah Sekte Wahabi Ini Pemutar balikan Fakta Pemutar balikan Fakta Lawang penulisnya Saja diputar balik Apalagi isinya Kan begini Iya Idahram Idahram itu Ya kan Dibalik namanya Apalagi isinya Nah Na'udhu billahi Mindalik Taib Wa Ad-da'wah As-salafiah Wa ma'anna Da'wah salafiah Hiya Ab'adu Ma yakunu Ani takfiri Wa tabdi'i Wa tafsiki Bi ghairi dalilin Ya Bahasanya Da'wah salafiah itu adalah Da'wah yang Paling jauh dari Sikap Pentakfiran Pentabdian Pentafsikan Bi ghairi dalil Tanpa dalil Jadi Tidak mungkin Da'wah salafiah itu Mengkabirkan orang Kecuali dengan Dalil Tidak mungkin Mentafsikan orang Kecuali dengan Dalil Tidak mungkin Mentabdikan orang Kecuali dengan Dengan dalil Tidak mungkin Begitu saja Serampangan Wahiya Ab'adu Ma yakunu Anil Gulu Yatatarruf Dan Da'wah salafiah Adalah sebuah Da'wah yang Paling jauh Dari sifat Gulu Dan Tatarruf Berlebihan Dan ekstrim Hanya saja Sayangnya Da'wah yang Mubarakah Yang penuh Barakah ini Ini da'wah salafiah Ulsiqabihah Telah ditempelkan Kepadanya Sesuatu yang Tidak berasal Dari da'wah salafiah Ditempel Tempelkan Ada yang mengatakan Salafiah Jihadiyah Maksudnya apa Ditempelkan Begitu 6 jihad Adalah termasuk Dari da'wah salafiah Tapi jihad Yang Dipraktekkan Sekarang ini Adalah jauh dari Metode jihad Manhaji jihad Yang diajarkan oleh Da'wah salafiah Nanti insya Allah Akan dibahas Sekilas Kemudian Dan banyak sekali Orang-orang Yang dinisbahkan Kepada da'wah salafiah Padahal dia Sama sekali Bukan anggota Dari da'wah salafiah Saya maksudkan Anggota itu Bukan berarti Harus ada nomor anggota Nggak Yang ini Orang yang Betul-betul Berpegang Dengan da'wah salafiah Alkitab Itu loh maksudnya Banyak orang-orang Yang tidak seperti itu Dinisbahkan Kepada da'wah Da'wah salafiah Sehingga bisa Mencemarkan Keindahan da'wah salafiah Dan merubah Hakikat dari da'wah salafiah Dan bahkan Menakut-nakuti Orang lain Dari da'wah salafiah Jadi saya akan-akan Digambarkan bahwasannya Da'wah salafiah itu Adalah da'wah yang Serem Da'wah berjubah Da'wah Selana yang setengah Betis Kemudian da'wah yang Tidak kenal Senyum dan Basah-basih Ini bukan seperti itu Ini sebagian orang Wah ini yang namanya da'wah Pokoknya kalau Ketemu orang Ada orang Jenggoten Selananya congklang Jubahan Atau jubahan Atau sarungan Nggak senyum Itu pasti da'wah salafiah Lebih lagi sekarang ini Sukai dengan Ngebom Pokoknya kalau ada Bombom itulah Da'wah salafiah Ini adalah Syawwaha jamal Da'wah salafiah Ini yang mencemarkan Nama baik Da'wah salafiah Nah Wazahadannasafiah Sehingga orang-orang pun Merasa tidak butuh Kepada da'wah salafiah Padahal da'wah salafiah itu Adalah da'wah tul islam Ya Da'wah salafiah itu adalah Da'wah tul islam Da'wah tul sunnah Adalah da'wah tul islam Nah Kemudian Dikatakan oleh Syekh Wa inna min abrazil awami Lillati kanat Sebaban Fidalika Dan diantara Faktor terbesar Yang merusak Nama baik Da'wah salafiah Hwa wujudul jamaat Al-islamiyyah Al-hizbiyyah Al-muasirah Al-mutaathirah Bifikril khawarij Yaitu munculnya Jamaah-jamaah Islam Hizbiyyah Al-muasirah Yang masa kini Sekarang ini Al-mutaathirah Bifikril khawarij Yang terpengaruh Dengan pemikiran Khawarij Sedikit-sedikit Kafir Mereka Jenggotan Mereka Berjubah Terkadang Istrinya juga Cadaran Istrinya juga Jilbabnya besar Ya Celamanya juga Di atas mata Mata kaki Ya Sehingga Orang yang memiliki Performa yang sama Betul-betul ya Bentuk yang sama Dikatakan Oh itu sama dengan mereka Naam Na'udubillahi Mindalik Likawni ba'adhi rumuzin Wa qadati Rumuzi Wa qadati Wa mufakiri Hadihil jamaat Qat yuafiqunal Manhaja Salafi Fi ba'adhi Turuhati Wa tawjihad Kenapa Kenapa mereka Dinisbahkan Kepada dakwah Salafiyah Orang-orang Yang memiliki Pemikiran Khawarij Karena Sebagian Rumus Ya Sebagian Ajaran Ajaran Mereka Kemudian Sebagian Pemimpin Pemimpin Dan Pemikir Pemikir Mereka Qat yuafiqunal Manhaja Salaf Terkadang Menepati Manhaj Salaf Dalam Beberapa Perkataan Mereka Dan Arahan Arahan Mereka Qat yu Qadarullah Orang-orang Yang memiliki Pemikiran Khawarij Tadi Sama-sama Suka Sholat Jemaah Ya kan Wah berarti Yang orang yang seneng Sholat Jemaah Kalau sholat Kakinya Mpetan Ya kan Itu Itu Maka itu adalah Sama Itulah sifat Pembom Yang lucu Yang lucu lagi Subhanallah Yang tidak ada Kaitannya dengan Manhaj Itu dikaitkan Dengan Manhaj Yang namanya Teroris Cirinya adalah Ini masih Rodo Mending Mending itu Sesuai dengan Memang kondisi Apa Itu ajaran Islam Bukan Mending Itu adalah Ajaran yang Sepakat Antara Ahlus Sunnah Dan mereka Ini apa Celananya Congklang Ya kan Jenggoten Kadang Sarungan Nah Yang lebih Aneh lagi Biasanya Jualan Herbal Sama Madu Nah ini Ini Tidak ada Kaitannya Jualan Herbal Sama Madu Itu ciri Teroris Maka Sejak Saat Ini Repot Ini Mau jualan Herbal Dikiranya Teroris Itu betul Kalau antum Buka Coba di Dunia Maya Itu ciri Cirinya Seperti itu Subhanallah Ya Ya kalau kita Ya itu Monggol lah Tapi kalau Congklang Celana Apa Di atas Mata kaki Itu memang Ciri Ahlus Sunnah Jama'ah Ini salah satu Amalan Saya katakan Salah satu Amalan Ahlus Sunnah Jenggotnya Dipanjangkan Itu adalah Amalan Ahlus Sunnah Jama'ah Yang wanita Pakai jilbab Menutup auratnya Itu amalan Ahlus Sunnah Jama'ah Jangan dikait-kaitkan Dengan teroris Khawarit Jangan yang lainnya Kenapa tidak kita katakan Pak Jangan sholat khawarit Sholat jama'ah Pak Jangan juga sholat jama'ah Di masjid Iya Teroris juga sholat jama'ah Di masjid Jadi jangan sembarang Muduh Orang yang mengamalkan Amalan Amalan Ahlus Sunnah Waljama'ah Sebagai Teroris Sayangnya Karena ada kemiripan Maka Ditempelkan kepada mereka Dicocok-cocokkan Kok ya cocok Sama-sama jualan Herbal dan Makanya kok ya cocok Subhanallah Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya Jadi begitu ya Faham Kenapa kok mereka itu disamakan Dengan dakwah salafiyah Karena memang ada kemiripan Ya Sehingga mereka dipukul rata Ini dakwah salafiyah Yang bikin gekir Ya Naam Balqad yataqallamu wa'atuhum Bismis salafiyah Bahkan Ini yang jadi masalah Sebagian dari orang-orang Yang muta'athur Bifikratil khawarit Sebagian orang-orang Yang terpengaruh Dengan fikrah khawarit Yataqallamu Bismis salafiyah Mereka berbicara Dan menamakan dirinya Sebagai dakwah Salafiyah Ini yang lebih repot lagi Yang semacam ini Ini yang semakin merusak Nama Nama baik dakwah Salafiyah Wahum layisu kadalik Padahal mereka Sama sekali bukan bagian dari dakwah Salafiyah Mimma ja'alal amro Yata bisu'alal Yata bisu'alal kathiri minan nas Sehingga Permasalahan Menjadi semakin kacau Bagi sebagian Umat manusia Ini yang benar Mereka ini termasuk ini Atau kah ini termasuk ini Jangan-jangan ini kelompoknya Mereka sama-sama Dipukul rata Ya akhirnya mereka Apa? Yahkumuna bidu'ahir Menghukumi dengan do'ahirnya saja Pokoknya kalau do'ahirnya sama Berarti Ula'ika min ula'ika Mereka adalah dari Dari mereka Apalagi sebagian mereka Kitab yang dipelajari juga sama Sama-sama kitab Tauhid Fathul Majid Al-Aqidah juga Akidah wasitiyah Kemudian Lum'atul Iktiqat Kemudian Dan yang lain-lain Usul-usalasa Sama kitabnya Amalannya juga sama Pakaiannya sama Istrinya sama Wih, cocok Usahanya sama Ya Ini dia Subhanallah Padahal mereka bukan Termasuk da'wah Salafiyah Mimma ja'alal amra Yatabisu alal kathiri Minan nas Alladina qattakwa Alayhimul haqiqa Yang Dimana sebagian orang itu Tidak bisa memahami Hakikat Perkaranya Ini Apa? Makna sesungguhnya Kondisi sesungguhnya Mereka tidak Tidak bisa menyelaminya Mereka menganggap Bahwasannya Jama'ah-jama'ah itu Adalah jama'ah Salafiyah Aualal fikr Al-Wahhabi Atau mereka adalah Jama'ah-jama'ah yang Berada di dalam Pemikiran Wahhabi Sebagaimana Manis Lisan mereka Dalam menamakan Da'wah Salafiyah Dengan Wahhabi Ini Lebih enak Mereka mengucapkan Dan lebih menakutkan Kalau Da'wah Salafiyah itu Dikatakan Da'wah Wahhabi Makanya Sebagian kelompok Senang sekali Mengatakan Da'wah Salafiyah Sebagai Da'wah Wahhabiyah Ia ini Sejarah berdarah Sekte Wahhabi Mereka tidak bisa Mengatakan Sejarah berda'wah Sekte Salaf Karena Makhat-makhatnya Juga banyak Makhat Salafiyah Dari Lama Sejak lama Indonesia itu Mengenal istilah Seperti itu Sebetulnya Akan tapi Lebih enak Bagi mereka Mengatakan Da'wah Wahhabi Nah Wa inna Kala ta'jabu Mimman Yusamil Jamaat Al-Hizbiya Tibil Jamaat Salafiyah Al-Jihadiyah Engkau akan Semakin Ta'jub Lagi Kepada Orang Yang Menamakan Jamaah Hizbiya Jamaah Hizbiya Ini jamaah Yang menyimpang Dari Al-Quran Dan Sunnah Disebut Dengan Jamaah Salafiyah Jihadiyah Ya Jadi Kalau Anto Membuka Mungkin Di berita-berita Mereka Salafi Terbagi Menjadi Dua Salafi Jihadi Dan Salafi Irja Salafi Jihadi Itu yang Suka Ngebom Ngebom Itu tadi Salafi Itu adalah Salafinya Sheikh Al-Dani Katanya Begitu Ini Subhanallah Ini adalah Tuduhan Bagaimana Orang-orang Hizbi Dikatakan Sebagai Salafiyah Jihadiyah Maka Dikatakan Disini Wakaifatakunu Salafiyatan Kok bisa Kelompok itu Dikatakan Salafi Lawang Aqidah Dan Manhajnya Beda Aqidah Dan Manhajnya Berbeda Kok bisa Dikatakan Salafiyah Wakaifatakunu Jihadiyatan Dan Bagaimana Mungkin Kelompok-kelompok Itu Dikatakan Kelompok Jihadi Walma'na Sora'i Sahil Jihad Muntafin An Hadih Jama'at Padahal Makna Jihad Yang Sahih Tidak Ada Dalam Kelompok-kelompok Itu Jihad Mereka Jihad Yang Ngawur Jihad Mereka Jihad Yang Ngawur Ngebom Jihad Mereka Adalah Identik Dengan Ngebom Sawa'un Kana Fisuki Awkana Filmasjidi Ya Sama saja Apakah Ngebomnya Di pasar Ataukah Ngebomnya Di masjid Sama saja Apakah Ngebomnya Di tempat-tempat Apa namanya Pariwisata Ataukah Tempat Riyad Riyad Solifin Ya Ini masjid Tamannya Orang-orang Yang Soleh Lu Emang pernah Ngebom Di pariwisata Banyak Ya kan Di pulau Dewata Misalnya Pulau Bali Itu Dibom Kenapa Ya pusatnya Ya kan Tapi kalau Di masjid Masa ada Kejadian Cirebon Ya kan Itu adalah Ngebom Di dalam Masjid Itu Pemikiran Jihad Mereka Maka Dikatakan Allah Kok bisa Dikatakan Salafiyah Uang mereka Akidah Dan manhasnya Berbeda Kok bisa Dikatakan Jihad Uang makna Jihad Yang benar Itu Tidak ada Dalam diri Diri mereka Ya Maka Dikatakan Disini Wakaifatakunu Jihadiyatan Dengan Dengan Hakikat Dan Makna Makna Yang Terkandung Bukan Hanya Sekedar Lafad Dan Penamaan Penamaan Saja Jadi Tidak Bisa Dikatakan Benar Bahwasannya Jamaah Hizbiyah Dikatakan Sebagai Jamaah Salafiyah Jihad Yang lucu Lagi Misalnya Orang Mengatakan Salafi Salafi Aqidatan Wasufi Ibadatan Tidak ada Campur Bapak Urbara Nanti itu Ya Akidahnya Akidah Salafi Tapi Ibadahnya Ibadah Sufi Tidak ada Seperti itu Salafi itu adalah Salafi Aqidatan Waman Hajan Wa Ibadatan Wakhulukan Semuanya harus Salafi Tidak bisa dicampur Campur Akidahnya Salafi Tapi Mu'amalahnya Mu'amalah Apa Akidahnya Akidah Salafi Tapi Manhaj Ikhwani Tidak ada Seperti itu Semuanya harus Salafi Tidak bisa Campur Bawur Karena Manhaj Salafi Adalah Manhaj Sunnah Yang mengatur Semua Aspek Kehidupan Tidak hanya Mengatur Akidah Saja Tapi Mengatur Ibadah Juga Tidak Hanya Mengatur Ibadah Saja Tapi Juga Mengatur Mu'amalah Tidak Hanya Mengatur Mu'amalah Saja Bahkan Juga Mengatur Akhlak Dan Adab Akhlak Dan Adab Na'am Wa innal Ibratahiyya Bilhaqa'iki Walma'ani La bilalfadi Walmusamayat Lidah Oleh karena Itu Yajibu Tanabuhu Oleh karena Itu Wajib Untuk Betul-betul Diperhatikan Waspada Lilkhalti Wattadlili Al-Mujud Akan Adanya Al-Khalat Pencampur Adukan Dan Tadlil Dan Penyesatan Yang Ada Fisahatil Islamiyah Al-Yawm Yang Ada Di Arena Islam Sekarang Ini Ya Itu Hati-hati Da'wah Al-Haq Dikatakan Batil Dan Da'wah Al-Batil Dikatakan Hak Ini Harus Hati-hati Wa Yajibu Al-amalu Ala Tasfiyatil Islami Min Ma'ul Siqabihi Wajib Berusaha Untuk Tasfiyah Membersihkan Agama Islam Ini Dari Perkara-perkara Yang Ditempelkan Kepada Islam Dari Perkara Yang Asalnya Bukan Dari Agama Islam Dan Wajib Diadakan Tarbiah Ya Ini Pendidikan Bagi Para Pemuda Muslim An-Nash'i Al-Muslim Anak-anak Kecil Muslim Mulai Dari Kecil Diajarkan Aqidah Diajarkan Manhaj Diajarkan Apa Namanya Mu'amalah Dan Ibadah Yang Benar Al-Islam Al-Islam Al-Hakki Mengajarkan Kepada Mereka Diajarkan Kepada Mereka Islam Yang Benar Al-Mustaqah Minan Nabi' As-Safi Yang Diambil Dari Sumber Yang Jernih Yaitu Kitabillah Was-Sunnati Rasulihi Sallallahu Alaihi Sallam Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Wafqi Fahmi Salafi Al-Ummah Sesuai Dengan Pemahaman Salafu Al-Ummah Dan juga Wajib Wadzaudu Anhadad Kalau Diantara Antum Anda Sekalian Ada yang Diberi Kemampuan Tentang Elektronik Teknologi Yang Sekilanya Bisa Mempermudah Para Dua Para Dai Untuk Berda'wah Maka Bantulah Mereka Ia nih Sebagian Ikh-Ikhwan Masha'Allah Mereka Memang Tidak Menulis Akan Tapi Mereka Membikinkan Website Bagi Para As-Hatidah Mengumpulkan Dan Memasukkan Tulisan 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 Demikian Ini Kemampuan Yang Betul-betul Dicurahkan Kepada Kepada Perjuangan Agama Agama Islam Siapa Saja Bisa Melakukan Hal ini Sesuai Dengan Kemampuannya Masing-masing Dan Kita Harus Menampakkan Pemandangan Da'wah Salafiyah Ini Dengan Pemandangan Yang Indah Pemandangan Yang Penuh Hikmah Kita Balik Bahwasannya Da'wah Salafiyah Yang Selama Ini Kerem Tampaknya Serem Dan Yang Lain Lain Kita Balik Menjadi Sebuah Da'wah Yang Simpati Kita Akan Menawarkan Agama Ini Kepada Kaum Muslimin Menawarkan Manhaj Yang Benar Ini Kepada Kaum Muslimin Dan Menawarkan Agama Yang Baik Ini Kepada Orang Orang Selain Islam Orang Kabir Kita Tawarkan Maka Harus Penuh Simpati Penuh Simpati Jangan Mentang Mentang Semangat Pokoknya Asal Bukan Orang Islam Kasar Ini Dulu Pernah Saya Lakukan Masalahnya Pokoknya Kalau Ada Telepon Dari Orang Non Islam Bahasanya Itu Kasar Siapa Ini Mentak Begitu Sampai Yang Saya Telepon Itu Sebetulnya Teman Kakak Saya Terima Telepon Sampai Suatu Saat Dia Telepon Kakak Saya Itu Siapa Terima Telepon Kok Kasar Sekali Bahasanya Itu Dulu Awal Ngaji Itu Begitu Kasar Dan Yang Lain Lain Tidak Justru Kita Ini Tunjukkan Bahwasanya Kita Yang Memahami Da'wah Salafiyah Ini Adalah Orang Yang Paling Lembut Kepada Makhluk Orang Yang Paling Lembut Kepada Orang Tua Orang Yang Paling Lembut Kepada Tetangga Orang Yang Paling Baik Kepada Keluarganya Dan Yang Lain Lain Ya Tunjukkan Semakin Kita Belajar Da'wah Salafiyah Harusnya Akhlak Kita Semakin Terpoles Walaupun Kata Orang Mengatakan Watak Itu Wato Wato Kita Wata Harus Bisa Dirubah Akhlak Itu Harus Kita Pelajari Memang Sebagian Orang Itu Kasar Ya Sebagian Orang Itu Kasar Akan Tapi Kalau Dia Sudah Belajar Tentang Ar-rifaq Tentang Lemah Lembut Harusnya Dia Bisa Rubah Itu Adalah Konsekuensi Dari Seorang Yang Mengatakan Dirinya Adalah Belajar Da'wah Salafiyah Nah Kemudian Sheikh Mengatakan Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berikan Karunia Kepada Umat Nabinya Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Bi Iqmali Din Iaitu Dengan Disempurnakan Agama Umat Ini Wa Itmami Ni'mat Ini Dan Disempurnakan Ni'mat Ini Atas Umat Ini Dan Islam Ini Telah Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menerima Agama Selain Agama Islam Pada hari Ini Telah Aku Sempurnakan Bagi Kalian Agama Kalian Dan Aku Sempurnakan Bagi Kalian Nikmat Kalian Nikmat Kepada Kalian Dan Telah Aku Ridui Agama Islam Ini Sebagai Agama Agama Kalian Dan Selain Agama Islam Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berang Siapa Yang Mencari Agama Selain Agama Islam Maka Dia Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pada hari Akhir Nanti Dia Termasuk Orang Yang Merugi Terima Dan Allah Subhanahu Berfirman Bahwasanya Inilah Jalanku Yang Lurus Ikutilah Dia Jangan Ikuti Kalian Jalan Yang Yang Lainnya Yang Akan Memecah Belah Kalian Dari Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Ditafsirkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Suatu Saat Beliau Menggambar Jalan Yang Yang Lurus Ini Adalah Jalan Yang Lurus Dan Jangan Kalian Ikuti Jalan Jalan Di Samping Samping Jalan Tersebut Kemudian Berkata Ibn Al-Qayyim Wa Hada Lianna Tariqal Musila Ilallahi Wahid Hal Ini Dikarenakan Jalan Yang Mengantarkan Kepada Allah Hanya Satu Ya Wa Anna Hada Sirati Mustaqiman Sabil Disini Dikatakan Fatafar Rakabikum Ansabilihi Sabil Satu Itu Jalan Allah Yang Bisa Mengantarkan Kita Kepada Allah Itu Hanya Satu Wahid Wahidun Wahidun Yaitu Jalan Yang Dengannya Allah Mengutus Para Rasulnya Wahan Jalan Yang Dengannya Allah Telah Menurunkan Kitab-kitabnya Wala Yasilu Ilayhi Ahadun Illa Min Hada Tariqi Dan Tidak Mungkin Seorang Sampai Kepada Allah Kecuali Hanya Lewat Jalan Itu Saja Taruhlah Seandainya Semua Manusia Atau Umat Manusia Berusaha Masuk Dari Semua Jalan Yang Ada Dan Mereka Berusaha Membuka Pintu Semua Pintu Yang Ada Untuk Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ketahuilah Jalan Jalan Yang Lain Semuanya Tertutup Tidak Bisa Mengantarkan Manusia Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semua Pintu Tertutup Tidak Bisa Terbuka Untuk Mengantarkan Orang Orang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Satu Pintu Saja Yaitu Jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'innahu Mutassilun Billah Musilun Ilaihi Karena Jalan ini Langsung Bersambung Kepada Allah Dan Akan Mengantarkan Orang-orang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Apa Jalan Kebenaran Satu Jalan Kebenaran Satu Seandainya Semua Seandainya Orang-orang Itu Berusaha Mencari Kebenaran Dari Jalan Yang Tidak Ditentukan Oleh Allah Dan Rasulnya Maka Tidak Akan Bisa Ketemu Ya Tidak Akan Bisa Tidak Akan Bisa Ketemu Ya Memang Al-khair Banyak Kebaikan Itu Banyak Tapi Ingat Kebaikan Itu Adalah Masih Dalam Koridor Satu Jalan Tadi Ya Tidak Diluar Tidak Diluar Jalan Jadi Jalan Tadi Itu Yang Menuju Allah Itu Banyak Mengandung Kebaikan Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Setiap Kebaikan Adalah Sedekah Dan Kita Sudah Belajar Tentang Kasrat Turuk Il Khair Betapa Banyaknya Jalan-Jalan Kebaikan Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Akan Tetapi Ingat Semua Kebaikan Itu Masih Dalam Koridor Jalan Yang Satu Ada pun Kalau kita Berusaha Mencari Amalan-amalan Akidah Akidah Keyakinan Keyakinan Yang Diluar Jalan Yang Satu Tadi Maka Tidak Ada Pintu Yang Terbuka Jalan Tertutup Hanya Satu Jalan Menuju Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Syekh Mengatakan Dan Allah Subhanahu Wata'ala Telah Memerintahkan Kepada Kita Semuanya Untuk Kembali Kepada Allah Takkala Kita Berselisih Dan Memerintahkan Kita Untuk Kembali Kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Kita Berselisih Kembali Kepada Allah Artinya Adalah Kita Kembali Kepada Al-Quran Sedangkan Kembali Kepada Rasulnya Kita Kembali Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Tadkala Beliau Masih Hidup Dan Kita Kembali Mempelajari Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Setelah Meninggalnya Beliau Sallallahu Akhir Ini Kalau Kalian Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Salah Satu Bukti Keimanan Kita Kepada Allah Dan Hari Akhir Adalah Kembalinya Kita Kepada Allah Dan Kembalinya Kita Kepada Rasulullah Dalam Dalam Setiap Permasalahan Kita Nakhirah Dalam Konteks Syarat Ta'ummu Memberikan Fa'idah Yang Umum Memberikan Keumuman Atau Makna Yang Umum Ta'ummu Kullah Tilafit Tadadhi Fin Usuli Wal Furuk Mencakup Semua Perbedaan Tadad Perbedaan Yang Kebenarannya Hanya Satu Dalam Masalah Usul Dan Masalah Furuk Masalah Usul Masalah Aqidah Kita Harus Kembalikan Kepada Allah Dan Kembalikan Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Demikian Juga Masalah Furuk Masalah Fighiyah Dan Yang Lainnya Kita Juga Harus Kembalikan Kepada Allah Dan Rasul Jangan Sampai Kita Pokoknya Yang Penting Pak Fulan Mengatakan Demikian Padahal Jelas Perkataan Dia Bertentangan Dengan Perkataan Allah Dan Dan Rasul Pak Kiyai Mengatakan Sholat Subuh Tiga Rokaat Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat Lisan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Sholat Subuh Berapa Rokaat Dua Kalau Kita Tahu Salat Subuh Dua Rokaat Mana Yang Kita Ikuti Perkataan Pak Kiyai Atau Perkataan Allah Dan Rasul nya Perkataan Allah Dan Rasul nya Kan Begitu Simple Gampang Jadi Agama Islam Ini Adalah Agama Yang Sangat Memudahkan Dan Tidak Membingungkan Kita Kembali Berkata Ibn Qayyim Rahimahullah Ini Ibn Qayyim Ingin Mengatakan Bahwasanya Al-Quran Itu Sempurna As-Sunnah Itu Adalah Sempurna Dari Sisi Mana Dikatakan Al-Quran Dan As-Sunnah Sempurna Dari Sisi Dia Mengatakan Seandainya Dalam Kitabullah Dan Dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Terdapat Keterangan Tentang Perkara Yang Mereka Perselisihkan Ya Niscaya Mereka Orang Orang Kafir Akan Memberikan Sedikit Manfaat Bagi Umat Umat Manusia Akan Tapi Yang Jelas Tidak Bermanfaat Bagi Akhirat Dia Kalau Anto Mau Ngarang Rumus Sendiri Bagus Mungkin Nanti Muncul Rumus Ihsan Masya Allah Luar biasa Rumus Apa Rumus Hirbal Kan Begitu Kemudian Kalau Saya Berintahkan Kembalilah Kepada Mas Mahasiswa Pas Enggak Pas Karena Mahasiswa Jurusannya Juga Dilihat Jurusan Tata Boga Atau Jurusan Fisika Kan Gitu Kalau Tata Boga Tidak Mungkin Perintah Saya Pun Kurang Tepat Nah Ini Gambarnya Demikian Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Untuk Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Itu Berarti Menunjukkan Bahwasannya Al-Quran Dan Sunnah Itu Adalah Sesuatu Yang Pas Sesuatu Yang Paling Bisa Mengobati Segala Permasalahan Umat Nah Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Untuk Kembali Kepada Al-Quran Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Untuk Kembali Kepada As-Sunnah Kalau Di Dalam Al-Quran Atau Di Dalam As-Sunnah Tidak Ada Jawabannya Nah Perintahnya Berarti Perintah Yang Sia Perintah Yang Sia-sia Nah Karena Adalah Satu Hal Yang Sangat Tidak Mungkin Satu Perkara Yang Sangat Tidak Mungkin Allah Memerintahkan Untuk Mencari Penyelesaian Dari Satu Perselisihan Kepada Orang Yang Tidak Memiliki Keputusan Dan Jawaban Iya Kan Nah Tidak Mungkin Allah Itu Maha Tau Dia Tau Kepada Siapa Hembanya Harus Dikembalikan Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Tidak Mungkin Allah Memerintahkan Untuk Mengembalikan Permasalahan Kepada Orang Orang Yang Tidak Faham Atau Kepada Perkara Perkara Yang Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Memtanik Sama Sekali Ini Sangat Tidak Mungkin Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Perkataan Yang Sangat Bagus Sekali Untuk Dihafal Kaitannya Dengan Ayat Surat An-Nisa 59 Ini Adalah Menunjukkan Keutamaan Dan Kesempurnaan Al-Quran Dan Sunnah Perkataan Ibnu Qayyim Ketika Menerangkan Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Yang Memecah Belah Agama Mereka Dan Kemudian Mereka Berkelompok Kelompok Dan Mereka Berkelompok Kelompok Maka Engkau Sama Sekali Tidak Menanggung Mereka Barang Siapa Yang Menyelisihi Al-Rasul Muhammad S.A.W. Setelah Jelas Baginya Ajaran Kebenaran Dan Mengikuti Jalannya Orang-orang Yang Tidak Beriman Dan Mengikuti Jalan Selain Jalannya Orang-orang Yang Beriman Maka Akan Kami Kuasakan Apa Yang Dia Maka Akan Kami Kuasakan Dia Pada Penyimpangan Dia Yani Akan Kami Biarkan Dia Akan Kami Biarkan Dia Dalam Kesesatan Dia Dan Akan Kami Masukkan Dia Kedalam Dan Sesungguhnya Jahannam Itu adalah Seburuk-buruk Tempat Kembali Kata Sheikh Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengancam Orang-orang Yang Mengikuti Jalan Selain Orang-orang Yang Beriman Maka Hal Ini Menunjukkan Bahwasannya Mengikuti Jalan Orang-orang Yang Beriman Dalam Memahami Syariat Allah Hukumnya Wajib Sebagaimana Wajibnya Kita Kembali Kepada Kitab Allah Dan Wajibnya Kita Kembali Kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Kita Juga Wajib Kembali Kepada Jalannya Orang-orang Yang Beriman Ijma'ul Muslimin Dan Menyelisih Jalannya Orang-orang Yang Beriman Itu Adalah Dalal Kesesatan Dan Sungguh Allah S.W.T. Telah Menyanjung Orang-orang Pendahulu Kita Dari Kalangan Muhajir Dan Ansar Dan Atas Orang-orang Dan Juga Memuji Orang-orang Yang Mengikuti Mereka Ini Menunjukkan Bawasanya Orang-orang Muhajirin Orang-orang Mu'minun Menunjukkan Bawasanya Jalan mereka Adalah Jalan Yang Diperintahkan Untuk Diikuti Sabilul Muhajirin Sabilun Ansar Sabilu Sabiqin Al-Awwalin Wasabilu Manittaba'ahum Manittabi'ahum Bi'ihsan Ila Yaumiddin Yajibu Tibau'u Jalan yang Ditempuh oleh Orang-orang Muhajirin Yang ditempuh oleh Orang-orang Ansar Ditempuh oleh Para A'imah Setelah Para Sahabat Adalah Jalan Yang Wajib Ditempuh Jalan Yang Wajib Ditempuh Ini Sheikh Berusaha Menerangkan Tentang Aqidah Atau Manhaj Salaf Jadi Mengikuti Al-Quran Sunnah Dan Da'a Dan Pemahaman Salaf Al-Ummah Salaf Al-Ummah Dan Rasulullah Menerangkan Bahwasanya Sebaik-baik Manusia Adalah Generasi Dia Karnuhu Kemudian Orang-orang Setelahnya Fakal Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Berkata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sebaik-baik Manusia Adalah Generasiku Lihat Sebaik-baik Manusia Adalah Generasiku Ini Generasi Para Sahabat Kemudian Orang-orang Setelah Mereka Para Tabi'in Murid-murid Para Sahabat Kemudian Orang-orang Setelah Para Tabi'in Yaitu Tabi'ud Tabi'in Cucu Murid Dari Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memerintahkan Untuk Mengikuti Sunnahnya Ajaran Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ajaran Kala Khulafa Al-Rashidin Dan Mengancam Orang-orang Atau Mengancam Kita Untuk Atau Dari Menyelisihi Ajaran Mereka Wajib Bagi Kalian Untuk Berpegang Teguh Kepada Sunnahku Dan Sunnah Ajaran Ajaran Dengan Nawajib Dengan Gigi Geraham Dan Hati-hati Kalian Dari Perkara-perkara Yang Dia Adakan Karena Sesungguhnya Perkara Yang Dia Adakan Adalah Bid'ah Dan Setiap Perkara Bid'ah Adalah Sesat Kemudian Syekh Mengatakan Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Memberikan Sifat Tentang Al-Firqa An-Najiyah Bikawlihi Ma'ana Alayhi Al-Yawma Wa Ashabihi Al-Firqa An-Najiyah Ketika ditanya Manhum Ya Rasulullah Siapakah Mereka Wahai Rasulullah Yaitu Orang-orang Yang Satu kelompok Issa Taftariku Hadhi Al-Ummah Ala Salasatin Wasaba'ina Firqa Kulluha Fin-Nari Illa Wahidah Semuanya Akan Masuk Dalam Neraka Kecuali Satu Ketika Ditanya Oleh Para Sahabat Manhum Ya Rasulullah Siapakah Mereka Ya Rasulullah Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Ma'ana Alayhi Al-Ashabi Ma'ana Alayhi Al-Yawma Wa Ashabi Yaitu Mereka Yang Berada Diatas Ajaranku Dan Ajaran Para Sahabatku Hari ini Hari ini Yakni Di hari Kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Fadalat Hadihi Nusus Wa Ghairiha Ala Wujubi Tiba'i Kitabi Wa Sunnah Maka Dalil-dalil Berikut ini Atau Tersebut Tadi Dan Juga Dalil-dalil Yang Lainnya Menunjukkan Wajibnya Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Wajubi Tiba'i Sabi Lil Muminin Dan Wajibnya Mengikuti Jalannya Orang-orang Yang Beriman Wa Awlal Muminin Al-ladhina Yajib Tiba'u Sabi Lihim Dan Orang Yang Paling Utama Untuk Diikuti Jalan Mereka Hum Ashabu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Adalah Para Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Orang Yang Paling Utama Untuk Diikuti Siapa Mereka Para Sahabat Kama Taqad Dama Qaul Ubn Al-Qayyim Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Perkataan Ibn Al-Qayyim Di Awal Wa Kullun Minas Sahabati Munibun Ilallah Fayajib Tiba'u Sabi Lihi Dan Setiap Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Orang Orang Yang Senantiasa Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fayajib Tiba'u Sabi Lihi Maka Wajib Untuk Mengikuti Jalan Dia Wa Akwaluhu Watiqadatuhu Min Akbaris Sabilihi Dan Perkataan Dia Serta Iktiqat Iktiqat Keyakinan Keyakinan Dia Adalah Jalan Dia Atau Termasuk Jalan Dia Yang Paling Paling Besar Ini Ajaran Para Sahabat Yang Paling Besar Dan Ibn Mas'ud R. 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 Iktabi'u Wala Taptadi'u Fakat Kufitun Mengikuti Jadilah Kalian Seorang Pengikut Beritiba'lah Kalian Dan Janganlah Kalian Melakukan Bid'ah Sesungguhnya Kalian Sudah Dicukupi Kalian Tidak perlu Membikin Acara-acara Lagi Tidak Perlu Membikin Keyakinan Keyakinan Baru Tidak Perlu Membikin Ibadah Baru Tidak Perlu Membikin Cara Mu'amalah Mu'amalah Baru Dan Tidak Perlu Membikin Maksud Saya Cara Mu'amalah Yang Tadinya Halal Kemudian Dirubah Menjadi Yang Haram Wailah Cara Bermu'amalah Itu Adalah Selama Tidak Ada Larangan Boleh Hukum Dari Mu'amalah Atau Segala Sesuatu Itu Asalnya Adalah Mubah Sampai Ada Dalil Yang Yang Mengarangnya Saya Katakan Saya Maksud Bahwasannya Tidak Perlu Mengarang Mu'amalah Yang Baru Itu Adalah Apa Yang Tadinya Haram Dihalalkan Dan Tidak Perlu Juga Mengarang Akhlak Akhlak Yang Baru Tidak Perlu Yang Tadinya Mungkin Berakhlak Dengan Seorang Ibu Ibu Itu Cukup Dengan Kalau Ketemu Dengan Ibu Ibu Tua Atau Calon Mertua Itu Senyum Karena Kita Ingin Bikin Akhlak Yang Baru Salaman Tidak Kalau Ketemu Dengan Calon Pengantin Atau Calon Istrinya Cukup Akhlak Menjaga Kehormatan Dia Menundukkan Pandangan Karena Dia Belum Menjadi Istri Kita Tidak Perlu Bikin Akhlak Yang Baru Semacam Itu Semua Sudah Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Berkata Al-Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala Usul Sunnati Indan Tamassuku Bimakana Alayhi Ashabu Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Waliqtida'u Bihim Watarkul Bida Pakak Pakak Ajaran Sunnah Menurut Kami Adalah At-Tamassuk Berpegang Tegud Dengan Ajaran Sahabat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Waliqtida'u Bihim Dan Mengikuti Mereka Watarkul Bida'i Dan Meninggalkan Bid'ah Karena Para sahabat Itu adalah Orang yang Paling jauh Dari Bid'ah Sehingga Amalan-amalan Mereka Itu Hujjah Bisa Untuk Ditiru Falwajib Walakulli Muslimin Maka Kewajiban Bagi Setiap Muslim Adalah Ittiba'ul Kitab Wassunnah Bifahmi Salafi As-Salih Yani Mengikuti Alkitab Mengikuti As-Sunnah Dengan Permahaman Salafu Al-Ummah Kemudian Disini Dikatakan Al-Shaykh Wa ragbatan Minni Fil Musharaka Fil Durusi Al-Ti Talaqa Fi Tulka Fi Kuliyat Shari'ati Bil Jamiat Al-Islam Bil Madinat Nabawiyah Bi Kism Nasyati Fakat Al-Qaytu Al-Hamdulillah Iddata Durusi Tata'alaku Bil Manhaji Sahih Manhaji Salafi Salih Lianna Salafiyyata Ta'ni Ittiba'a Dina Al-Islam Ittiba'a Dina Al-Islam Maka Kata Syekh Dan Karena Saya Ingin Musharaka Saya Ingin Mempunyai Saham Dalam Apa Namanya Menebarkan Da'wah Maka Sebagai Bentuk Keikut Sertaan Saya Yaitu Pelajaran Pelajaran Yang Saya Sampaikan Di Kuliah Syariah Dari Kisem Nasad Jadi Beliau Punya Pelajaran Durus Diluar Kuliah Diluar Kuliah Sebagaimana Ketika Sebagian Mahasiswa Di sana Masih Bertemu Dengan Beliau Dan Beliau Masih Juga Mengajar Di sana Beliau Punya Pelajaran Selain Durus Kuliah Di Mesid Kuliah Di Mesid Kuliah Syariah Maka Dia Mengatakan Saya Sudah Menyampaikan Beberapa Pelajaran Yang Berkaitan Dengan Manhaj Yaitu Manhaj Salafus Saleh Karena Yang Dimaksud Dengan Manhaj Salafiyah Adalah Mengikuti Agama Islam Sesuai Dengan Ajaran Para Sahabat Rasulullah Sallallahu Dan Orang Yang Yang Mengikuti Mereka Maka Sebagian Ikhwah Sebagian Ikhwah Sebagian Pelajar Sebagian Saudara-saudara Saya Saudara-saudara Murid-murid Saya Maksud Dia Menginginkan Pelajaran Yang Saya Sampaikan Itu Ditulis Ditulis Maka Akhirnya Saya Memurojah Apa Yang Telah Saya Sampaikan Saya Cek Ulang Apa Yang Telah Saya Sampaikan Dan Saya Tambahkan Beberapa Pembahasan Yang Berkaitan Dengan Tema Yang Saya Sampaikan Dan Saya Pandang Cocok Untuk Dinamakan Dengan Judul Salafiyan Al-Jadah Dan Buku Ini Saya Namakan Sebagai Kunt Salafiyan Al-Jadah Beliau Dalam Catatan Kaki Mengatakan Bahwasanya Ini adalah Kata-kata Syekh Bakar Abu Zaid Dia Mengatakan Kunt Salafiyan Al-Jadah Tariq Salaf As-Saleh Mina Sahabah Faman Ba'dah Mimman Mimman Kafa Atharahum Fi Jami' Abu Bid-Din Min At-Tauhidi Wal-Ibadati Wal-A'fi Mutamayyizan Bil-Tizami Athari Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan seterusnya Ini adalah Kata-kata Yang diambil Dari perkataan Syekh Bakar Abu Zaid Rahimah Allah Seorang Syekh Seorang Ulama Besar Yang menulis Buku Hilyatu Talib Ilm Nah buku Ini Mencakup Kunt Salafiyan Al-Jadah Mencakup Pembahasan Pembahasan Yang ada Tertulis Di Kitab Ini Tadi Insyaallah Kita akan Lanjutkan Pembahasan Kita Pada Pertemuan Yang akan Datang Sebentar lagi Sudah Asar Sebetulnya Masih ingin Yang saya Sampaikan Tentang Al-Maksudu Bisunnah Alaman Ke-25 Tapi karena Waktu sudah Mendekati Waktu Salat Asar Untuk Persiapan Dan yang Lainnya Maka Kita cukupkan Insyaallah Kita lanjutkan Pada Pertemuan Yang akan Datang Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemudahan Kepada Kita Untuk Menyelesaikan Kitab Ini Atau Paling Tidak Sebagian Besar Kitab Ini Akan Kita Kita Baca Insyaallah Dan Kita Fahami Dan Apa Yang Telah Kita Sampaikan Apa Yang Telah Saya Katakan Ini Dihafal Ini Dicermati Itu Sebaiknya Dan Saya Sangat Anjurkan Untuk Dihafal Dan Dicermati Karena Ilmu Itu Harus Dihafalkan Tidak Akan Mungkin Seorang Itu Mengamalkan Dan Memahami Kecuali Kalau Sudah Menghafalkan Tidak Mungkin Anda Bisa Mengamalkan Wudhu Karena Anda Hafal Tata Caranya Anda Bisa Mengamalkan Salat Karena Anda Hafal Tata Caranya Jadi Inti Dari Amalan Itu Adalah Hafalan Dulu Ketika Anda Ingin Mengamalkan Sesuatu Anda Harus Hafal Kalau Enggak Dihafal Enggak Mungkin Diamalkan Demikian Wallahu Ta'ala A'lamu Bis Sallallahu Ala Nabi Muhammad Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh